Hukum Islam tidak mengatur kartun adalah sebuah deksi menggelitik yang terkesan sarkas, namun jika kita telisik lebih dalam, kalimat ini ada benarnya juga. Islam tidak mengatur kartun. Bahkan di jaman Nabi pun, kartun belum ditemukan. Lalu bagaimana bisa ada istilah hukum menonton anime? Ya, anime adalah termasuk dalam produk kontemporer yang tidak terdapat dalam hukum syariat agama manapun. Karena anime sendiri baru ditemukan pada awal tahun 10-an, dimana film anime pertama yang dikenal di Jepang adalah anime yang berjudul Nakamura Gatana alias The Dual Sword. Yang diproduksi pada tahun 1917 oleh Junichi Kouchi. Pada masa itu, anime dipengaruhi oleh animasi barat dan ditujukan untuk hiburan yang sederhana. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami masa pemulihan yang sangat sulit. Banyak anak-anak yang kehilangan orang tua, rumah, dan juga masa kecil mereka akibat dampak perang. Di tengah keputusasaan ini, anime muncul sebagai salah satu bentuk hiburan yang dapat membantu mengalihkan perhatian anak-anak dari realitas yang pahit. Kozo Morishita, pemimpin salah satu studio anime tertua di Jepang yaitu Toy Animation, Menjelaskan bahwa banyak karya anime awalnya didesain untuk memberikan harapan dan keceriaan sekaligus menawarkan pelarian dari kenyataan yang keras kepada para anak-anak. Anime awal-awal ini seringkali berisi pesan moral dan pelajaran hidup, dengan karakter-karakter yang berjuang untuk mengatasi kesulitan dan meraih impian mereka. Melalui narasi yang sederhana, namun menyentuh, anime berfungsi sebagai alat untuk menghibur dan mendidik anak-anak, memberikan mereka harapan di tengah kehampaan yang ditinggalkan akibat dari perang. Kozo Morishita yang memiliki pengalaman luas di dalam industri anime berperan penting dalam perkembangan industri anime ini. Dalam wawancaranya di dalam film dokumenter berjudul Enter the Anime, ia menyatakan bahwa anime tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga merupakan medium yang mampu menyampaikan pesan-pesan penting tentang kehidupan dan kemanusiaan. Dengan latar belakangnya yang kuat, dalam seni Morishita berusaha menciptakan cerita-cerita yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi. Morishita menekankan pentingnya imajinasi di dalam anime, ia percaya bahwa imajinasi adalah kunci untuk membentuk dunia yang lebih baik, dan anime memberi anak-anak kesempatan untuk berfantasi dan bermimpi. Seperti contohnya di dalam serial anime Doraemon yang memberikan kita ruang untuk bermimpi dan juga berimajinasi. Dalam konteks ini, anime menjadi lebih dari sekedar hiburan, ia menjadi alat yang mengumpuk kreativitas dan keinginan untuk berbuat baik di dunia nyata, dan juga menjadi tempat menyeluruhkan hobi dan juga impian di masa depan. Anime yang ditunjukkan untuk anak-anak ini tidak hanya menghibur, tetapi juga membantu membentuk pemahaman mereka tentang dunia. Dengan karakter yang menghadapi berbagai tantangan, anak-anak dapat belajar tentang nilai-nilai seperti pesahabatan, keberanian, dan juga solidaritas. Melalui cerita-cerita inilah, anime menjadi media mendidik sekaligus menghibur, memungkinkan anak-anak di masa perang untuk memahami perasaan mereka dan menemukan cara untuk menghadapinya. Kozomori Shita juga menyeroti bagaimana anime mampu menciptakan komunitas di antara para penontonnya. Melalui karakter dan cerita yang relate, anak-anak merasa terhubung satu sama lain. Meskipun mereka mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda, ini menciptakan rasa kebersamaan dan saling mendukung yang sangat penting dalam masa-masa sulit setelah perang. Seiring berjalannya waktu, anime mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Meskipun tujuan awalnya adalah menghibur anak-anak korban perang, anime kini telah berkembang menjadi sebuah industri yang mencakup semua umur dan minat. Dari film yang menyeroti isu-isu sosial hingga cerita fantasi yang kaya akan imajinasi, anime terus beradaptasi dengan kebutuhan dan keinginan penontonnya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan media anime ini, namun kebanyakan orang awam hanya mengenal anime dari sudut pandang buruknya saja. Karena anime memang banyak menghadirkan berbagai genre dan ya memang saya akui mereka juga tergedang menyisipkan hal-hal yang tidak senonoh ataupun disebut juga sebagai istilah fanservice. di dalam anime-anime buatan mereka untuk sekedar ya sebagai sebuah daya tarik instan demi menarik lebih banyak penggemar-penggemar anime. Namun sebenarnya ini agak sedikit aneh juga karena pada kenyataannya ketika kita menonton anime, sama halnya seperti kita menonton film Hollywood. Ya memang ada orang-orang yang hanya menonton film karena ingin menikmati alur ceritanya saja. Namun memang ada juga ya dari mereka yang menonton film itu hanya untuk menikmati fanservice demi kesenangan mereka sendiri. Untuk poin kedua ini, kita pastinya sangat sepakat bahwa yang mereka lakukan itu 100% salah. Namun untuk pilihan poin ke-1 itu sangat bisa diperdebatkan. Selain itu, fakta lainnya adalah selain karena para karakter-karakter anime adalah non-muslim, para pembuatnya juga non-muslim. Dan mungkin kalian juga tahu bahwa Islam dan hukum syariatnya tidak mengatur perilaku non-muslim. Ya, Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki keyakinan mereka sendiri. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Misalnya, seperti yang tertulis di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 disebutkan bahwa tidak ada paksaan dalam agama sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Ayat ini menunjukkan bahwa hukum syariat tidak berwenang untuk memaksakan ajaran Islam kepada non-muslim. Sebaliknya, setiap individu termasuk non-muslim berhak menjalani keyakinan mereka tanpa tekanan dari pihak manapun. Dengan kata lain, Islam tidak berhak dan tidak bisa mengatur tentang anime karena anime diciptakan oleh orang non-muslim. Dan lebih dari itu, mungkin bisa dikatakan kita tidak bisa mengatur ataupun menyuruh para waifu alias karakter anime cewek untuk memakai hijab. Karena mereka non-muslim. Jika kita memaksakannya, itu sama saja telah melanggar aturan dasar dari hukum syariat itu sendiri. Yaitu hukum syariat hanya diperuntukkan bagi para muslim saja. Dan bahkan jikapun para karakter-karakter itu adalah muslim sekalipun, Ia bahkan diperbolehkan melepas hijabnya ketika di rumah. Seperti apa yang kita lihat pada serial animasi 3D Upin dan Ipin. Karena itulah realitasnya dan hal itu juga secara tidak langsung memberikan pendidikan tentang hukum Islam di mana salah satunya adalah mengenakan hijab hanya jika ada orang asing ataupun sedang di luar area privasi saja. Dan jika di dalam area privasi, misalnya di kamar, itu diperbolehkan untuk melepas hijab. Dan selain itu, sebenarnya yang pertama ditekankan di dalam Islam selain menutup aurat adalah menundukkan pandangan. Bahkan di dalam Islam, hal yang didahulukan, diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah menundukkan pandangan sebelum menjaga kehormatan. Seperti yang dikatakan di dalam salah satu ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 30 yang berbunyi. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hentaklah mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kehormatannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya, Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Sebenarnya, banyak perbedaan pendapat tentang permasalahan apakah Islam melarang para umat-umatnya menggambar sesuatu yang menyerupai makhluk hidup. Dan bahkan beberapa ulama juga memberikan kriteria khusus sesuatu gambar yang bisa dianggap masuk dalam kategori makhluk hidup. Misalnya, matanya harus sama dengan aslinya, hidungnya juga harus sama dengan aslinya, yaitu makhluk yang ditirukan. Misalnya dia manusia, hidungnya harus seperti manusia, posturnya dan lain sebagainya. So, namun di konten ini saya tidak akan mau terlalu jauh membahas perbedaan pendapat tersebut. Ya, mungkin kita anggaplah, maybe, pilihan terburuknya adalah menggambar makhluk hidup itu diharamkan. Oke. Ya, namun tetap saja yang diatur di dalam hukum syariat disini adalah sang penggambar dari makhluk hidup itu sendiri. Para orang Jepang yang membuat anime seseorang non-muslim alias kafir, dan sudah pasti mereka tinggal dan jauh di sana, yaitu di negara Jepang, sudah jelas di luar kuasa dan tanggung jawab hukum syariat dalam mengatur mereka. Jadi, tidak ada alasan untuk mengatur apakah anime itu haram atau halal. Oke. Poin selanjutnya adalah, lalu bagaimana dengan satu hadis dari Aisyah R.A. yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengubah kain bergambar menjadi beberapa sarung bantal. Banyak ulama ataupun ceramah-ceram agama yang bilang bahwa itu karena agar gambarnya tidak menyatu, sehingga tidak membentuk citra sebuah makhluk hidup. Namun, saya memiliki pandangan tersendiri tentang hadis ini. Saya sendiri memandangnya justru dari sudut pandang yang berbeda. Dimana, bisa saja kan, Rasul sedang mengajarkan kepada kita bahwa janganlah kita membuat sesuatu karya seni yang tidak bermanfaat karena hanya digunakan sebagai sebuah pajangan saja. Makanya, Rasul mencontohkan sebuah karya seni tersebut harus dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Yaitu dalam kasus ini dimana Rasul menjadikannya beberapa sarung bantal. Oke, lalu jika kita terapkan teori ini pada kasus anime, jika kita mencontoh dari kasus tentang sarung bantal tersebut, bisa kita simpulkan bahwa anime tidak memiliki masalah apapun selama itu bermanfaat. Kita harus menempatkan sebuah karya seni bergerak ini dalam sudut pandang yang memiliki manfaat bagi kita sendiri. Ya, dengan kata lain, jika kita mau menonton anime, kita harus memilih anime-anime yang bermanfaat untuk kita. Memiliki ilmu pengetahuan dan juga sebuah motivasi ataupun pelajaran hidup bagi diri kita. Jangan anime-anime yang, ya mungkin anime-anime echi ataupun anime-anime loli yang bisa dikatakan tidak ada manfaatnya sama sekali, selain hanya menampilkan fanservice-fanservice saja. Untuk hal ini, saya sepakat dengan semuanya bahwa itu adalah contoh buruk dari sebuah dendry anime. Dan so, konsekuensinya adalah selama kita mendapatkan manfaat positif dari menonton anime, maka menonton anime sangat diperbolehkan, begitu pun sebaliknya. Dengan kata lain, saran saya adalah pilihlah anime-anime yang bermanfaat untuk kalian. Selama itu bermanfaat untuk kalian, maka silahkan menonton anime dan petik pelajaran. Dan jika bisa, ataupun jika kalian mampu, kalian bisa sedikit menggali-gali pesan-pesan tersembunyi di dalam anime tersebut. Karena memang banyak sekali pesan-pesan yang bisa kita pelajari dari sebuah industri ataupun genre-genre tertentu dari beberapa anime-anime yang populer maupun tidak populer. Misalnya, contoh standarnya ataupun yang paling banyak kita temukan adalah misalnya hormat kepada orang tua, lalu semangat api dan lain sebagainya, lalu persahabatan seperti lainnya telat habis gitu kan. Yaitu beberapa pesan-pesan ataupun pelajaran yang bisa kita dapatkan dan sesuatu yang bermanfaat untuk para penonton-penonton dari industri anime ini. Ya mungkin sekian dulu saja pembahasan kita kali ini tentang hukum menonton anime. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami. Dan jika kalian memiliki kritik dan saran, silahkan sisipkan komentar kalian di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton!